Risma Lena adalah warga dusun 13 Meteran, Desa Firdaus, Kecamatan Siirampa, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Saat ditemui di rumahnya, Risma cuma bisa berbaring di atas kasur. Risma mengalami penyakit langka usai melahirkan anak kedua. Dia sendiri tidak tahu, apa penyakit yang diidapnya. Banyak yang bilang saya terkena penyakit tulang. Berubahnya bentuk fisik saya ini sudah terjadi sejak 4 tahun yang lalu. Cuma yang parah sejak 1 tahun belakangan ini, ujar Risma, Jumat, 18 Februari 2022. Perempuan beranak dua ini mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya masih bisa duduk di kursi roda. Namun, karena penyakit yang terus menggerogoti tubuhnya, Risma sudah tak mampu lagi menopang tubuhnya, meski dibantu kursi roda. Bentuk tubuh Risma bukan cuma kecil dan kurus saja, terlihat pada bagian kedua kaki Risma membengkok, begitu juga dengan kedua tangannya. Risma kembali bercerita, pada saat dirinya belum menderita penyakit yang seperti saat ini, berat badan atau timbangan badannya sendiri mencapai 60 kg. Keluarga Risma sudah berulang kali membawa Risma untuk berobat ke rumah sakit yang berada di kota Medan. Saat disinggung soal BPJS Kesehatan, Risma menambahkan dirinya telah memiliknya. Namun, karena dibayar secara mandiri dan keterbatasan biaya, sehingga iuran BPJS Kesehatan miliknya tertunggak hingga sekarang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!